Lepaskan beban yang tak perlu. Suatu hari, Yudi, mistra bisnis saya di Money Changer menelpon. Bro, sorry nih, kita bisa ketemuan gak? Katanya dengan suara bergetar. Saya kenal sekali suara orang ketika sedang panik. Saya pun mengiakan, walaupun itu hari minggu. Dan masih suasana libur lebaran. Singkat kata, Yudi hadir di depan saya dan terlihat bingung. Setelah mengatur nafas yang terburu-buru, akhirnya dia memberanikan diri, mulai bicara. Begini bos, saya kemarin transaksi dolar di bank sebanyak 100 ribu dolar. Ternyata kita ketipu, duit tersebut dibawa kabur. Dia mengurai pelan-pelan. Saya terhenyak kaget mendapatkan berita itu. Namun, saya berusaha tetap tenang dan membiarkan dia melanjutkan ceritanya. Begini, ada seorang nelpon saya, minta 100 ribu dolar. Harga di suasana lebaran kan gak jelas. Jadi saya kasih harga tinggi. Eh, dia mau lho. Ini untung besar buat kita. Lalu saya janjian di bank di daerah Pondok Indah. Kebetulan ada dua bank asing bersebelahan. Dia bilang rupiahnya ada di bank satunya, yang dolarnya nanti dimasukkan ke bank sebelahnya. Lalu dia meminta uang dolar yang saya bawa untuk dihitung. Setelah dihitung benar 100 ribu. Dia meminta temannya untuk jalan menemani saya ke bank sebelah untuk mengambil rupiahnya. Entah bagaimana, saya memang bodoh. Uang dolarnya sudah saya berikan ke dia. Lalu ketika saya gak mengambil rupiah, tau-tau temannya kabur. Saya berusaha mengejar, tapi saya teringat bahwa dia gak pegang apa-apa. Yang pegang dolar, ya temannya di bank satunya tadi. Kisahnya sambil menenangkan detak, jantungnya yang galau. Saya tak banyak berpikir. Yang saya fokuskan hanya bagaimana uang tersebut bisa kembali. Yang saya minta tentunya, dia bertanggung jawab. Dia berkata, saya bertanggung jawab. Saya akan cari sana sini, dan kalau gak bisa juga ya saya pinjam orang tua saya. Kata-kata tersebut membuat saya tenang. Saya tahu ayahnya memiliki kemampuan untuk angka tersebut. Namun di kepala saya terbersih kemungkinan yang berat terlaksana. Masalah itu bukan uang saya. Dari perputaran uang tersebut, ada lebih 60 orang yang mempercayai keuangannya dikelola oleh saya dalam money changer tersebut. Jadi saya rasa kehilangan uang tersebut harus saya laporkan. Tapi, apakah kira-kira Yudi bisa membayar tanpa perlu saya melaporkan kejadian ini kepada pemilik? Saya optimis. Saya bisa selesaikan dengan cepat. Saya yakin Yudi berkomitmen dengan kata-katanya. Tahu gak apa yang terjadi? Setelah itu Yudi hilang di telan bumi. Dia pergi tanpa tanggung jawab menghilang. Kata orang, dia pindah ke suhu lawasi tengah. Tanpa pesan, tinggallah saya menahan memarah tak terhingga. Saya harus menghadapi para pemilik modal. Dan pastinya, saya harus bertanggung jawab mengembalikan uang mereka. Hal ini membuat hati saya terluka, kesal, kecewa, marah. Bukan saya yang berbuat, tapi saya yang harus menanggungnya. Belum lagi, ini hanyalah satu di antara puluhan peristiwa yang membuat saya jatuh banggur pada tahun itu. Ketika saya teringat Yudi, muka saya murka. Wajah saya memerah. Dan saya kecewa. Kemana mencari orang seperti begini? Dan kalaupun dia datang, tapi gak mau bayar. Atau tidak mau tanggung jawab. Saya bisa apa? Dalam renungan, saya melewati hari-hari di rumah. Saya teringat kembali Yudi dan kembali saya marah. Namun ada pelajaran yang saya dapat di salah satu workshop. Katanya, jika saya masih memendam marah pada seseorang atau sesuatu, saya akan terkena looping. Memutar di tempat dalam pikiran dan hati saya. Dan tidak akan keluar sampai saya melepas hal tersebut dalam pikiran saya. Benar, saya harus melepas kemelut dalam pikiran. Tapi bagaimana saya melepasnya? Kalau saya ingat namanya aja, saya marah. Pelajaran tentang prosperity conscious sangat jelas. Tidak boleh ada hal negatif atau berlawanan dengan kemakmuran. Karena hal itu membuat konflik interes dalam pikiran. Otak manusianya bisa memikirkan satu hal. Jadi, jika ada yang lain, akan mengandri di belakang pikiran yang sedang difokuskan. Bagaimana uang bisa datang kalau yang di depan adalah kemarahan terhadap Yudi? Kalau mengikuti materi prosperity conscious, saya harus memaafkan Yudi. Ya, sekali lagi, memaafkan, mencintai, dan mendoakan dirinya sukses selalu. Ini pelajaran gila menurut saya. Saya harus mengasihi sampai benar-benar tulus kepada orang yang melukai diri saya. Ego saya mengatakan saya tidak akan pernah bisa memaafkan. Pengecut ini. Tapi di sisi lain, batin saya mengatakan saya ingin hidup damai dan penuh kemudahan. Untungnya, saya bukan orang yang rumit. Untungnya, saya bukan orang yang senang susah. Saya lebih baik berdamai dengan diri sendiri. Poinnya begini. Bayangkan saya di hadapan Anda. Lalu, saya meminta Anda mengangkat kedua belah tangan Anda. Telapaknya menengadah ke atas. Di tangan saya ada satu buah ball pen dan satu buah ponsel. Ball pen saya letakkan di tangan kiri Anda. Ponsel saya letakkan di tangan kanan Anda. Dan kemudian saya akan bertanya kepada Anda, sahabat. Mana yang lebih berat? Anda pasti mengatakan ponsel di tangan kanan yang lebih berat. Lalu, saya angkat ponsel tersebut dan saya letakkan di meja. Ball pen masih di tangan kiri Anda. Lalu, saya bertanya sekali lagi kepada Anda, sahabat. Ball pen ini ringan kan daripada ponsel? Anda pasti jawab, benar. Lalu, saya akan bertanya, bagaimana jika ball pen di tangan kiri ini Anda pegang 5 jam ke depan? Apakah bisa? Tentu Anda akan bilang, berat menahan ball pen selama 5 jam di tangan. Pertanyaan saya adalah, yang berat itu ball pennya atau lamanya? Anda pasti menjawab, lamanya. Nah, inilah yang saya maksud dengan masalah saya tadi. Jika saya menggenggam terus kemarahan dengan Yudi, maka semakin diulang, semakin memberat. Semakin lama saya pegang, semakin berat. Saat itu juga saya memutuskan untuk menjalankan apa yang saya pelajari, yaitu forgiving of others. Saya memutuskan untuk mencintai Yudi dengan tulus dan utuh. Saya bawa dalam doa. Setiap saat saya teringat Yudi, saya doakan dia. Saya lupakan semua peristiwa yang telah dia lakukan. Saya lupa berapa lama saya melakukannya. Saya hanya ingat, yang ada hanya ketulusan. Saya sudah mengikhlaskan semuanya. Suatu hari, ada telepon di ujung jauh. Waktu itu belum ada handphone, masih handphone rumah. Handphone rumah berbunyi. Ternyata Yudi menghubungi saya. Dia meminta saya menyempatkan waktu bertemu ayahnya yang sedang sekarat di rumah sakit di Bilangan Cepaka Putih, Jakarta. Saya mendengar keseriusan suaranya dan saya pun setuju mengunjungi ayahnya yang kala itu di ICU. Saya kenal ayahnya dan saya heran ayahnya minta saya datang. Yudi kemudian menjemput saya dan mengawali dengan bahasa-bahasi singkat. Kami pun menuju rumah sakit. Dalam perjalanan, Yudi cerita bahwa ayahnya bertanya apakah Yudi punya masalah. Yudi pun menceritakan perihua tertipunya uang money changers waktu itu. Yang kemudian dia kabur. Ternyata ayahnya berkata kepada Yudi, kalau kamu tidak melunasi kewajiban tersebut, kamu tidak saya anggap anak. Demikian ayahnya berkata dalam keadaan sakitnya di ICU. Karena itu Yudi memutuskan untuk membawa saya menghadap ayahnya di malam itu. Saya datang di hadapan ayahnya yang hanya bisa dihadiri orang terbatas. Saya berdiri tepat di samping sang ayah. Saya dengar Yudi berkata lirik. Pak, saya janji akan melunasi utang saya kepada Wowi. Ini Wowi sudah hadir di samping Papa. Mohon maafin saya ya Pak. Kemudian dia berpaling ke saya. Maafin saya ya Wi. Saya janji akan melunasi utang semuanya. Suaranya yang terbata-bata dan perlahan itu ternyata bisa membuat sang ayah terbangun. Wajahnya tersenyum terus. Dipegangnya kepala Yudi dan dia menganggup pelan. Ya anakku, ya katanya. Lalu dia mengangkat wajahnya ke atas. Dan Allah, Tuh Akbar, dia mengatakan sebuah kata. Dan ternyata itu adalah kata-kata terakhir. Karena dia menghampuskan nafas terakhirnya di hadapan saya dan Yudi. Saya lemas. Yudi tersungguh. Lama kemudian seluruh tim medis dan keluarga mengambil alih suasana. Saya menatang Yudi yang terdiam. Kemudian saya tertungguh. Ya Allah, inilah kekuatan melepas. Inilah kekuatan krisis. Terima kasih.